Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 195 yaitu did you know apakah kamu mengetahui apa yang perlu kamu ketahui ya ini gambar di tempat-tempat sampah plastik di samping jalan dan kemudian gambar 45 yaitu lambang daur ulang nah ini adalah lambang daur ulang ya kita lanjut pada nomor 1 apa yang kamu harus ketahui bahwa 50% dari seluruh plastik digunakan hanya sebentar dan kemudian dibuang saja ya nomor 2 setiap tahun diperkirakan sebesar 500 miliar ya 500 miliar plastik kantong plastik digunakan di seluruh dunia lebih dari satu juta kantong digunakan setiap menit nomor tiga kurang dari 90% dari seluruh plastik tersebut telah didaur ulang artinya ada delapan 91% yang tidak didaur ulang atau menjadi sampah nah masuk kepada sesi keempat fokus ketata bahasaan fokus bahasa ya ya nomor A nya menanyakan detail terhadap peristiwa masa lalu dengan pertanyaan-pertanyaan interogasi sebelum kita bisa membicarakan tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu kita harus mengetahui detail dari peristiwa tersebut kita bisa mengumpulkan detailnya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kita bisa menggunakan interogatif apa itu intero pertanyaan-interogatif yaitu pertanyaannya yang dijawab dijawab dengan yes atau no saja atau WS question pertanyaan dengan WS maksudnya adalah pertanyaan yang yang diawali diawali dengan what, when, who, which dan yang lainnya yang tidak mungkin dijawab dengan yes atau no saja contoh apa kejadian semalam ya atau jadi what happened last night ya seperti itu who did, did, did it misalnya siapa yang melakukannya nah itu tidak bisa dijawab dengan yes atau no saja nah pada unit ini kita akan fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan interrogatif saja yaitu pertanyaan yang dijawab dengan yes atau no nah kemudian satu cara untuk menanyakan pertanyaan yes no ini ini menggunakan auxiliary verb apa itu auxiliary verb yaitu kata kerja bantu did ya auxiliary ya kata kerja bantu itu diikuti oleh sebuah subjek dan kata pertama dari kata kerja kata kerjanya ya cara lainnya untuk menanyakan pertanyaan yes atau no ini dengan menggunakan to be past tense ya apa itu to be dalam bentuk past yaitu was dan where ketika tidak nah kapan dilakukan kita menggunakan was dan where ini yaitu ketika tidak ada kata kerja utamanya pada dalam waktu menanyakan tersebut jadi kita menggunakan was untuk he she it dan I sementara where itu digunakan ketika eh subjeknya itu adalah they we dan you ini contohnya perhatikan contoh pada tabel berikut ini eh kalimat-kalimat tersebut kalimat-kalimat contoh ini jadi Zai ini mengacu pada kalimat-kalimat ini ya lima-kalimat contohnya ini diambil ya diambil dari dialog pak yang terdapat pada audio 41 nah ini tabel 41 pertanyaan yes atau no untuk peristiwa-peristiwa di masa lalu nah kalau contohnya dia di audio 41 itu yes no question dengan menggunakan deed nah contohnya apakah kamu berenang di atau di sungai ya nomor 2 nya apakah orang-orang membuang sampah mereka ke sungai ini itu dia itu untuk yes no question menggunakan deed kemudian yes no question menggunakan to be atau yaitu was atau where apakah sungai sungai ini sekotor ini waktu itu dan apakah banyak anak-anak di sungai nah ini penjelasannya yang untuk yes no question dengan deed pada contoh auxiliary verb deed ini digunakan karena ada kata kerja utamanya yaitu swim untuk kalimat pertama ini dia dan throw untuk kalimat kedua ini dia ya dan untuk yes no question menggunakan was dan where pada contoh yang ini kata bentuk masa lalu to be was dan where was dan where ini berfungsi sebagai kata kerja utamanya nah the river merepresentasi merepresentasinya adalah it ya karena river itu satu ya dan many children ya merepresentasikan they nah barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati